Untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Tabanan, Kodim 1619 bersama Polres Tabanan dan juga Tim Sabgas COVID-Tabanan gencar melaksanakan pendisiplinan prokes di sejumlah titik ramai masyarakat. Dalam giat pendisiplinan prokes ini, juga dilaksanakan tes rapid antigen kepada masyarakat yang ada di lokasi pendisiplinan. Dandim 1619 yang turun langsung bersama Kapolres Tabanan berharap dengan semakin menggencarkan pendisiplinan prokes dan melakukan rapid antigen secara masif ke titik ramai bisa menekan penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat di Kabupaten Tabanan. Di Tabanan masih merah, makanya kita aktif, masif untuk melaksanakan kegiatan pendisiplinan. Sekarang kita laksanakan di pasar persiapan dan di salah-salah pendisiplinan ini kita juga melaksanakan dengan dari Dintas, untuk Dintas melaksanakan rapid antigen kepada penjual, pengunjung, maupun kepada penumpang dari transgrewata. Sekarang dari pendisiplinan ini adalah tempat-tempat umum yang kemungkinan ramai seperti pasar, pastasnya lainnya, kafe-kafe, kemudian tempat belanja, ataupun perkantoran yang dimungkinkan berkumpulnya masyarakat. Jadi ini kita laksanakan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan, yaitu DIKM. Dari data yang diperoleh untuk pelaksanaan tes rapid antigen kepada masyarakat, berjumlah 41 orang dengan hasil negatif. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang ternilai zona merah dengan jumlah data positif dari data terakhir sebanyak 3.170 dalam perawatan 334, sembuh 2.750 orang, dan meninggal 86 orang. Giat pendisiplinan prokes di Kabupaten Tabanan akan terus dilakukan hingga kabupaten ini terhapus dari zona merah dan angka penyebaran kasus positif semakin berkurang. Terima kasih.